Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pemelajar Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama Cara membuat soal dimana di dalam soal itu memuat atau mengandung equation Atau rumus matematika atau ekspresi matematika Kita tahu bahwa di google formulir itu tidak ada fitur untuk menulis simbol atau ekspresi matematika Atau rumus matematika atau yang lebih dikenal dengan equation Nah untuk itu kita memerlukan apa yang disebut dengan kode latex Kita tidak perlu menghafal bagaimana cara membuat kode latex Namun kita cukup mengandalkan layanan online untuk membuat kode latex Yang dapat diakses dengan melalui url seperti ini Jadi dengan bantuan situs ini nanti kita bisa membuat kode latex yang selanjutnya nanti akan kita pasang di google formulir Oke kita lanjut Saya mengasumsikan bahwa Anda sudah bisa membuat soal menggunakan google formulir Hari ini yang kita bakas itu adalah membuat soal yang di dalamnya memuat equation Oke kita mulai ya Misalkan kita akan mengetik soal seperti ini Ini adalah soal yang di dalamnya mengandung integral Hasil dari integral 2x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 plus 2 Pangkat 5 dx sama dengan titik-titik Nah ini yang nanti akan kita buat di dalam google formulir Tentu di dalam google formulir tidak ada lambang integral Tidak ada pangkat dan lain sebagainya Nah untuk itu kita akan minta bantuan kepada layanan online yang ditipu dengan kode koks Oke ini kita ketik hasil dari Ini kita ketik di layanan ini di kode koks Kita ketik hasil dari Ini namanya kode latex Kemudian ini adalah hasil dari kode latex hasil tampilan Kita lihat nanti kalau ini kita ketik seperti ini Maka hasil dari ini akan berbentuk miring Kita tahu bahwa teks ini tidak boleh berbentuk miring Harus tegak Nah bagaimana supaya tegak Maka ada perintah yang harus dilakukan Yaitu backslash kemudian teks Kemudian kurung kurawal buka Nah ini otomatis tutup ya Ini kita hapus dulu tutupnya Kemudian tutupnya terus disini Nah jadi ini sekarang tidak lagi miring Jadi untuk membuat perintah supaya ini tegak Maka ini diawali dengan perintah Backslash teks Kemudian teksnya diapit dengan kurung kurawal Oke Berikutnya integral ya Integral 2x kuadrat Ditambah x pangkat 3 dan seterusnya Ini ada simbol integral Integral x kuadrat Kita cukup topi 2 Ini adalah x kuadrat Kemudian Oh 2x kuadrat ya Berarti tambah 2x kuadrat Dalam kurung ya X pangkat 3 plus 2 X pangkat 3 Kemudian x topi 3 otomatis Tampilannya disini x pangkat 3 plus 2 Kemudian pangkat 5 Topi 5 Otomatis disini pangkat 5 Kemudian x pangkat 5 Kemudian dx Sama dengan titik-titik sebanyak 4 Nah seperti ini ya Nanti inilah nanti yang akan kita pasang di Google Formulier Nah bagaimana cara-cara masang di Google Formulier Caranya adalah Misal ini kita mengambil model atau tipe pilihan ganda ya Untuk memasang ke Dolatech Maka arahkan kursor ke icon gambar ya Icon gambar klik saja Kemudian pilih melalui URL Pilih melalui URL Klik saja Nah URL nya ini nanti yang akan kita masukkan Bagaimana cara mengambil URL Maka arahkan kursor ke Klik here to download image Tapi jangan di download Tapi klik kanan Kemudian salin alamat link Klik kanan Salin alamat link Klik saja Nah alamat link nanti kita pasang di sini Kita paste Kita tempel ya Kita tunggu Nah Ini linknya Ini hasil Hasil tampilannya Setelah muncul Maka kita tinggal klik Pilih Kita tunggu beberapa saat Nah ini sudah muncul Ini kita hapus ya Jadi nanti Ini soalnya adalah hasil dari Integral 2x kuadrat Dalam burung semangat 3 tambah 2 Pangkat 5 dx Ini ada titik sepanjang 3 Ini adalah untuk mengatur Rata kiri, rata tengah, rata kanan Atau nanti kita ubah Atau kita Berikutnya kita akan Menuliskan Aksi jawaban Kita lihat Lagi soalnya Jawaban untuk yang A Adalah Seperti 18 Dalam guruk es pangkat di Kata tambah 2 Pangkat 6 Ditambah C Ini kita ketik dulu di Attack Untuk memperpecahan Ini kodenya Backslash Sprag Double Gurung-Gurawang Yang sebelah kiri Ini untuk Pembilang Yang sebelah kanan Untuk Penyebut 1 per 18 Kita Atik 1 Sama 8 Ini tampilannya 1 per 18 Berikutnya X pangkat 3 Ditambah 2 Kemudian Pangkat Berapa ya Pangkat 6 Pangkat 6 Ditambah C Nah Ini kita Copy linknya Klik kanan Kemudian Salin Alamat link Kemudian Masuk Ke google form Untuk Update 1 Sama caranya Tambahkan Gambar Kemudian Melalui URL Kemudian Tempel Klik kanan Tempel Tunggu Beberapa saat Sudah muncul Hasilnya Kemudian Klik Pilih Kita tunggu Nah Ini sudah Muncul Jawaban 18 X pangkat 3 Tambah 2 Dalam Kemudian Ditambah C Kemudian Tambah Ke Opsi Kedua Opsi Kedua Ini 1 Per 9 Kita Ganti Seper 9 Nah Ini sudah Seperti Kedua 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 Kemudian Tambahkan Gambar Melalui URL Kedua 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 Kita Pilih Nah Sudah Muncul Seper 9 Berikutnya Seper 6 6 Ini Tinggal Kita Ganti 6 Muncul Sepert 6 Klik Kanan Salin Alamat Link Menuju Google Form Tambahkan Opsi Ketiga Tambahkan Gambar Melalui URL Kemudian Tempel Kodenya Tunggu Beberapa Saat Sudah Muncul Klik Pilih Pilih Oke Opsi Ketiga Sepertiga 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 Ini Kita Ganti Dengan Tiga Nah Muncul Sepertiga Klik Kanan Salin Alamat Link Tambahkan Opsi Yang Keempat Tambahkan Gambar Melalui URL Di Kanan Tempel Klik Pilih Oke Sekarang Tambahkan Opsi Kelima Opsi Kelima Ini Dua Per Tiga Ini Ganti Dua Salin Salin Nomor Link Kemudian Tambahkan Opsi Kelima Tambahkan Gambar Melalui URL Tempel Klik Kanan Tempel Oke Pilih Nah Kita tunggu Ya Sudah Pilihan Kelima Sudah Kita Tulis Nah Bila Ingin Membuat Menjadi Quiz Mungkin Bapak Ibu Sudah Pernah Menyeting Quiz Klik Setelan Kemudian Klik Quiz Aktifkan Jadikan Quiz Oke Kemudian Kita Simpan Nah Ini Menjadi Quiz Kalau Menjadi Quiz Buat Muncul Otomatis Point Disini Point Nol Setelah Itu Kita Bikin Kunci Jawaban Kita Beri Skor Satu Ini Kuncinya Kita Lihat Ya Ini Kuncinya Apa Ini Kuncinya Oke Kita Anggapin Kuncinya Ini Adalah B Ya Anggap Kuncinya Ini Adalah B Kalau kita Hitung 2 Kali 5 10 3 Oke Sudah Anggap Ini Anggap Adalah B Berikutnya Sekarang Kita Membuat Soal Yang Kedua Klik Saja Icon Plus Tambahkan Pertanyaan Nah Sudah Muncul Soal Kedua Seperti Ini Persamaan Garis Singkung Kurva Ini Ini Adalah Text Ini Text Ini Adalah Equation Jadi Sebenarnya Kalau kita Amati Bahwa Kode Latex Ini Terdiri Dari Dua Komponen Pertama Text Biasa Yang Kedua Ini Adalah Ekspresi Matematika Bisa Berupa Persamaan Bisa Berupa Rumus Bisa Berupa Matrix Dan Sebagainya Untuk Yang Rumus Atau Ekspresi Matematika Yang Jirinya Mengandung Variable Itu Variable Harus Miring Di Jirinya Kemudian Text Biasa Hurufnya Harus Tegak Oke Kita Ketik Persamaan Garis Singkung Kurva Karena Tegak Maka Ini Merupakan Text Biasa Kita Klik Clear Karena Text Biasa Kita Dengan Backslash Text Kurung Kurawal Persamaan Garis Singkung Kurva Persamaan Garis Singkung Kurva Oke Berikutnya Ini adalah Y Sama Dengan X Kwadrat Ini Persamaan Variable Ini bukan Text Biasa Maka Tanpa Diawali Dengan Print Text Y Sama Dengan X Pangkat 2 Dikurang 5X Min 5X Kemudian Plus 12 Plus 12 Ini Masih Tidak Ada Spasi Ini ya Kasih Disini Spasi Oke Muncul Spasi Oke Berikutnya Yang Sejajar Garis Ini Text Lagi Text Lagi Spasi Yang Sejajar Garis Disini Nah Nah Berikutnya Ini Equation Lagi Ya Yang Mengandung Variable 3X Min Y Plus 5 Sama Dengan 0 3X Min Y Plus 5 Sama Dengan 0 Ini Ditampilan Ini Adalah Turun Ya Seakan-akan Membentuk Garis Baru Tetapi Nanti Kalau kita Tempel Di Google Form Ini Tidak Akan Membentuk Garis Garis Baru Kita Lihat Adalah Titik 4 Ya Adalah Kemudian Titik Sebanyak 4 Text Lagi Adalah Titik Sebanyak 4 Oke Ini Belum Ada Spasinya Kita Tambah Spasi Oke Nah Kemudian Klik Kanan Salin Alamat Link Masuk Google Form Tambahkan Gambar Melalui URL Paste Ketempel Pilih Ternyata Ini Membentuk Garis Baru Oke Tidak Apa Ya Masalah Membentuk Garis Baru Selanjutnya Kita Kita Isi Option 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 Ini 3X Plus Y Min 4 Ini Bisa langsung Kita tulis Tanpa Mengenai Delapak 3X Min Y 3X Plus Y Min 4 3Y Plus Y Min 4 Berikutnya 3X Min Y Plus 4 3X Min Y Plus 4 3X Min Y Min 20 3X Min Y Min 20 X Min 3Y Min 4 Terus Kelo Kebawah X Min 3Y Min 4 Terakhir X Min 3Y Plus 4 X Min 3Y Plus 4 Oke Selanjutnya Membuat kunci Kunci jawaban Anggap kuncinya ini adalah E Anggap saja kuncinya ini adalah E Kasih Poin 1 Oke Berikutnya Soal ketiga Tambahkan pertanyaan Misal X1 dan X2 Adalah akar-akar Pesatman kuadrat Oke Kita Clear dulu Kita Buat Text Misal Misalkan 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 Oke Pasih X1 Satunya Di bawah Ya Underscore Satu Nah Itu Kemudian Text lagi Spasi Dan X Underscore 2 Adalah akar-akar Pesatman kuadrat Text lagi Spasi Adalah Akar Akar Pesatman Kuadrat X kuadrat Min 5X Min 2 Sama dengan 0 X Kuadrat Min 5X Min 2 Sama dengan 0 Ini Tidak ada Spasi Spasi Ya Oke Nilai Dari Nah Kita kasih titik Dulu Kita Lalu Dengan Text Nilai Nilai Dari Nilai Dari Pasih 2 Per X1 Becahan 2 Per X1 X Underscore 1 Ditambah Becahan Lagi 2 Per X Underscore 2 Adalah Text Lagi Adalah Titik Sebanyak 4 Oke Nah Disini 0 Ini Turun ke Bawah Tidak Menyatu Dengan X Kwadrat Min 5X Min 2 Sama dengan 0 Ini bisa kita Siasati Supaya Ini Menyatu Ini Mulai dari Nilai Ini kita Buat garis Baru Dengan Cara Enter Kalau di Word Tapi kalau Di kode Latex Bukan di Enter Tapi Diawali Diawali Dengan Perintah Double Backslash Nilai Dari Sebelum Nilai Dari Ini Supaya Nanti Turun Ke Bawah Maka Ini Kita Awali Dengan Double Backslash Nah Perhatikan Otomatis Ini Turun Ini Naik Jadi Seperti Ini Ini Kalau Mau Rata Misalkan Juga Boleh Rata Dengan Nilai Ini Sebelum Kata Misalkan Sebelum Kata Berita Text Kita Awali Dengan Double Slash Nah Nanti Menjadi Rata Tapi Kalau Menjorok Ini Hilangkan Double Slash Maka Paragraph Nya Akan Menjorok Kita Buat Rata Nah Maka Seperti Ini Berikutnya Ini Kita Copy Link Kita Tambahkan Gambar Melalui URL Kita Paste Nah Kita Pilih Oke Ini Soal Ketiga Kemudian Untuk Option Tinggal Kita Ketik Misalkan 5 4 3 2 1 5 4 3 2 Terakhir 1 Kunci jawaban Kita pasang 1 Misalkan Kuncinya Misalkan Adalah 3 Sudah Nah Sekarang Nah Ini Agaknya Kurang Kurang Apa Namanya Kurang Bagus Ini Nanti Bisa Diperbaiki Sebanding Ini Menyatu Kemudian Sekarang Kita Coba Preview Bagaimana Caranya Klik Ini Pratinjo Nah Patikan Ya Iya Ini Sudah Jadi Ya Nah Ini Kenapa Kok Lebar Sekali Area Ini Perlu Kita Tari Bahwa Kalau Google Form Itu Option Yang Berupa Gambar Maka Memang Seperti Ini Model Templatenya Jadi Templatenya Untuk Opsi Gambar Memang Lebar Seperti Ini Jadi Ada Empat Opsi Semua Lebar Tapi Kalau Ini Bukan Gambar Ini Sebenarnya Latex Tapi Di Convert Jadi Gambar Tapi Nomor Dua Opsi Ini Bukan Gambar Sehingga Tampilannya Lebih Manis Daripada Yang Soal Nomor Satu Kemudian Yang Soal Nomor Tiga Ini Juga Lebih Bagus Opsinya Tidak Melebar Seperti Soal Nomor Satu Oke Sekarang Berarti Kita Sudah Selesai Membuat Tiga Soal Tiga Tidak Memuat Kode Latex Atau Mengandung Persamaan Oke Saya Akhiri Mudah Mudah Dapat Dipahami Dan Penempaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selesai 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 Terima kasih.